Intro Kepala Staff Angkatan Darat atau KASAT Jenderal TNI Agus Subianto Hari ini memimpin upacara militer Serah terima jabatan atau Sertijab di lingkungan TNI Angkatan Darat Ada tiga pejabat TNI Angkatan Darat yang hari ini dilantik oleh Jenderal Bintang 4 di Matra Darat itu Salah satunya Kepala Dinas Penderangan Angkatan Darat atau KADIS PENAT Dari Brigjen TNI Hamim Tohari kepada Brigjen TNI Kristo May Sianturi Untuk diketahui Brigjen TNI Kristo May Sianturi yang kini resmi menjabat sebagai KADIS PENAT Tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat Beliau pernah menjabat sebagai Kapendam Jaya, Asobskas Dam Satu Bukit Barisan Dan Rindam IM dan terakhir sebagai Paban 4 Ops Dagri Sobs TNI Dalam kesempatan itu KADIS Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan Bahwa mutasi jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat Merupakan tuntutan organisasi yang dinamis dan modern Menurut beliau Angkatan Darat telah secara terencana dan berkesinambungan Melaksanakan mutasi jabatan bagi para perwiranya Untuk kepentingan kemajuan organisasi Dan peningkatan kemampuan personel melalui penugasan di berbagai jabatan Untuk diketahui pemilihan Brigjen TNI Kristo May Sianturi sebagai KADIS PENAT ke-28 ini Sesuai dengan surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep Garing 1127 Garing 10 Romawi Garing 2023 Tanggal 2 Oktober 2023 Tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan tentara nasional Indonesia Namun yang menarik dari pelantikan KADIS PENAT ini ada rekor baru yang dicatatkan oleh Brigjen TNI Kristo May Mau tahu rekor apa itu? Langsung saja simak ulasan berikut ini Sejak Dinas Penerangan Angkatan Darat dibentuk pada tahun 1951 Baru Brigjen TNI Kristo May satu-satunya mantan Komandan Batalion Infantri 305 Tengkorak Kostrat yang jadi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Kristo May merupakan Komandan Pasukan Tengkorak ke-38 Ia mulai menjabat pada periode 2013 hingga 2014 Ketika itu ia dipercaya menjabat Komandan Batalion Lintas Udara Menggantikan Letkol Infantri Elkines Vilando Dewangga Kusumawide Brigjen TNI Kristo May lahir di Lampung pada tahun 1976 Usai memimpin Pasukan Tengkorak beliau dipromosikan Untuk menjabat Komandan Kodim 0424 Tanggamus Lalu setelah itu beliau ditarik ke Kostrat Untuk menjadi Wakil Asisten Operasi Kepala Staff Divisi Infantri 2 Kostrat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya